Makanan mahal Makanan mahal agak Saya inggris Harga ini Sampai enggak mudeng Enggak mudeng dia Enggak paham Sudah tahu dong Ini yang ngajak di tempat begini Siapa teman-teman Belum aku belum tahu Jadi akhirnya Kamu makan steak Jadi saya kemandi di rumah sakit Jadi vegan buat 2 hari Itu vegan artinya apa? Vegetarian Berarti enggak boleh makan daging Karena saya di rumah sakit Buddha Terus ini makan steak Saya dikasih bubur ayam Ternyata ayamnya itu kan bukan ayam beneran dong Jadi akhirnya aku ingin pesen daging Ini pesen daging kamu? Saya pesen steak Mana steak tulisannya enggak ada? Ada di situ All day dining Ada tulisannya All day dining Tenderloin steak Tenderloin steak Oh ya 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 Lihat kan? Ada Ya Steak Terus saya juga pesen corn soup Corn soup Terus saya pesen mushroom soup Cuma lagi habis Terus lagi mau nunggu dessert sih Mas kalau dessert itu ada mango sticky rice Gaya mango sticky rice Ada enggak? Ada enggak? Ini musti bisa itu Paham perawang-awang nonton ini Bisa inggris lor Cheeseburger Cheeseburger Mas yang anget-anget apa? Yang kuah anget-anget apa ya? Rawon Sobuntut Rawon soto Sobuntut mas sop buntut mas Tapa apa sop buntut rawon soto ya sop buntut satu sop buntut satu minumnya saya ada dua macam mas ada goreng sama ada kuah kuah saya ya terus minum apa mas Tapa saya minumnya yang anget-anget apa mas yang buat orang masa angin jahe boleh jahe mas sama air mineral putih iya boleh equal mas Tapa apa ST manis satunya enggak sabbuntut sama jahe kamu berpungas kamu kuliah kamu iya lagi double check everything ntar mau disubmit ngeri ada buru selesai soalnya rajin kamu ya orangnya bukan rajin sih emang harus keren kamu aku lihat kamu waktu soteng kamu suka ngerjain tugas tapi desert lainnya boleh lihat menunya enggak maka yang mana sih desertnya mas gak ada ya ini doang enggak mungkin mau eskrim bisa es campur eskrim boleh deh es campur itu bentuknya gimana ya by the way eskampur aja di search di Google bro eskampur di search di Google ini mas yang pingnya seperti itu es campur boleh deh Surabaya delikasi saya juga es campur satu dua es campur iya es campur itu aja deh mas itu aja ya ini aku yang raktir ya Libya apanya ya pesennya lebih murah dari ayah aja ayah aja yang raktir mau aku yang raktir ya udah ya sama es campur tuh sana eh Mas Egy eh Lipi kamu harus ngaku kepadaku kemarin kan aku ano apa tiket pesawatnya enggak ada pemberantauan itu kamu beli sendiri apa-apa enggak jadi perubahan perubahan jatuh di jam 2 jadi kita kan udah telat dong udah nggak dapet pesawat akhirnya sama orangnya diurusin buat di jam 4 sore oh tak enggak kena biaya enggak kena biaya aku enggak kena biaya aku aku di Renata was-was aku iya orang kena itu kali ini ya iya terus ano dipindahin jatpal di jam 4 sore privilege ya gokil aku udah ketar-ketir itu wah ini bisa berangkat nggak Libi ini ke Surabaya nggak ada di email nggak ada pemberitawan udah dicek SMS nggak ada udah kita jam 4 dioper-oper lagi D1 D3 D4 kamu dioper-oper lari-lari kamu enggak sih ah jalan gue yang lari kamu lari mas Egy dia kan yang bawa-bawa-bawa semua kan kalau emang santai bawa diri doang gitu ya kacau ya berarti kemarin tapi sih apa batik air lagi bermasalah bermasalah ya kemarin ya iya biasanya kan enggak ya tapi aku agak deg-degan soalnya aku mikir wah ini kayaknya Livi beli tiket sendiri ini nggak enak aku gitu enggak lah enggak kacau 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 soalnya mereka responsible kok karena mereka kayak oh kalian nggak dapet coba dicek lagi aja kalo misalnya belum dapet pemberitawan berarti kita yang salah gitu oh mereka yang salah ya iya karena diganti tiket pesawat gratis yes oke kalau itu maunya batik air iya juga naik batik siapa? ntar balik enggak aku kereta aja kereta? aku kan takut naik pesawat tapi kan kemarinnya waktu Semarang ayah ini kan terpaksa aku naik yo sekali itu naik pesawat sama kamu pepe ya itu? hah? iya pulang pergi pulang pergi naik pesawat iya pulang pergi bukannya baliknya yuk naik kereta iya pas ke Semarangnya lagi ke Semarang iya pertama naik pesawat baliknya yuk naik ke kita lagi iya aku deg-degan kalo naik pesawat panik berlebihau terus gimana kalo yuk tur di internasional? nanti iya internasional kemana ke Singapura mau ngomong bahasa Jawa gitu? iya soalnya kan banyak TKI, TKW gitu aku mau tur Hong Kong, Singapura terus Arab gitu bahasa apa Jawa? Jawa? full Jawa? full Jawa mendingan ganti ke Indo gak sih biar banyak yang ngerti? oke nanti aku letak ganti ke Indo tinggal di translate aja iya tinggal di translate atau ganti ke English? boleh boleh tapi belajarnya 5 tahun gak udah bisa belajar lagi seru sih seru banget kacau, kacau, kacau tapi seru kali ya kalo nopek di Bangkok itu kita tinggalin dia ngerti bahasa, lu ngomong bahasa Jawa ngorang Thailand jawa kan nopek lu aja ngomong tinggal kayak gitu ayah aja gak bisa bahasa Inggris tau kamu mas pakai bahasa gerakan tubuh di Bangkok kacau Bangkok emang menyusahkan pribumi karena orang Thailandnya belum cukup bisa bahasa Inggris orang Thailand ya belum tentu bisa bahasa Inggris sebenernya kalo ngomong kata-kata pribumi itu offensive gak sih Pak? enggak 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 aman kalo ada orang tersinggung ya berarti orang itu lagi menstruasi kayak I know kamu hari ini mens berarti bahaya moodmu hari ini ini salah dikit kamu marah kamu marah kamu udah mandi di bathtub udah kan kemarin ayo foto ya ayo foto baknya kan kemarin ayo lagi mau itu iya ayo foto baknya terus abis itu si Innobek bilang bisa-bisanya malam-malam mandi baru ayo udah biasa mandi malam biasanya kalo pagi malah gak mandi jam 2 loh mandi kamu air hangat berarti bukan jam 2 jam berapa jam 11 jam 11 iya wah 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 kacau Renata emang jam 11 mandi pake air hangat iya dong yuk kalo mandi pake air hangat apa dingin? air hangat aku kalo di hotel kalo di kos air dingin gak ada hangatnya masak dulu nah kalo mau hangat dimasak dulu tapi bisa mandi pake air dingin siapa? yuk aku mandi air dingin gak kuat biasanya kalo di hotel soalnya AC nya dingin ini aku live aku jujur kalo tiap ke hotel itu mesti ano apa namanya? main seret tau sumpah kena AC sama air-airnya kenapa bingung matiin aja AC nya? ini mau tak matiin pokoknya tiap dapet hotel mesti perutku gak enak kentat-kentut gitu sumpah iya jadi waktu yuk di Semarang gitu-gitu dong? kalo Semarang Semarang kan aku kamar sebelah sama kamu aman itu tapi itu emang ini gak enak badan pas Semarang loh berarti gak enak dong kalo misalnya setiap kali pergi kemana yuk gak enak badan iya gak enak makanya aku kalo dapet hotel AC nya selalu ku matiin tanpa kasih oh ini hotel bintang lima loh mana? ini hotel bintang lima iya ini hotel bintang lima iya harusnya iya harusnya daripada sakit kan harusnya enjoy ya tapi iya harus bawa obat-obatan yang tepat kali ya aku harus belajar adaptasi dengan kemewahan iya juga kayaknya belajar adaptasi deh dengan kesederhanaan iya kayaknya enggak sih sebenernya bukan kesederhanaan tapi ke makanan-makanannya soalnya kan banyak yang suka challenge aja gitu kan tapi kayaknya mulai hari ini aja udah gak mau diterima-terima challenge kayaknya ini iya masih apa itu mas? masih berasibut wih seafood oh bukan ayo punya dia seafood mas Egy kita lihat makanan mas Egy ngek ngok wiii makanan bintang lima bro apaan itu? apaan itu? dia melim yang masak langsung kaget oh enggak enggak itu apaan itu? ikan udang mau dong kerupuknya kerupuknya mau nambah kerupuk itu udah makan kerupuk kamu pecinta kerupuk ya? berarti kamu suka lawakan garing? oh makanan warung salah satunya yang suka itu kerupuk putih oh iya iya yang ditoples suka kamu? enggak pernah diare agus banget enggak pernah fail ya itu? enggak pernah fail mission sukses untuk masuk ke lambung Renata eh baca di twitter ada yang bilang lambung Livi bintang lima dikasih makan kaki lima peratusan protes katanya protes lambungnya ndak kuat lucu banget itu komen tapi ya ya protes kali ya protes lambungmu memberontak kena makanan murah tapi aku aja kena makanan Singapur ini diare langsung yang tadi kita makan ya ini badanku enggak enak terus kentat-kentut aslinya AC itu boong aku kena makanan oh gara-gara makan Singapur makan Singapur kita yang tadi sore padahal itu kan enggak kaget lambungku kalau kena makanan bukan masalah pedes enggaknya kena makanan-makanan masakan aneh-aneh itu kaget oh japanis korea gak bisa dong ya ya cuma pas masuk ke itu mulutku enak diprosesnya itu masih hasil akhirnya ngek iya udah habis iya lapar iya sama SD SD dateng SD SD dateng SD es teh bintang lima kok ini lor bedanya tempatnya itu juga keren gelasnya keren kalau bintang lima tuh emang gitu kan ya no gelasnya gini kalau bintang alah kalau di warung gak gini gelasnya kalau di warung gelasnya kayak gini wah itu terlalu bagus gak gitu kalau di warung gelasnya yang yang lebih gede dikit kan si gini yuk terus yang ada ini pinggir-pinggirnya ada bercak-bercak gitu loh yang nyucinya gak bersih ada ceplakan tangan ya iya ceplakan-ceplakan tangan terus kalau kita minum es teh di warung itu kadang masih bau sabun iya 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 hal yang kok kompak gitu ya ya karena kita dari kalangan bawah kehidupan kita underground dia belum pernah mencobain es cekek es cekek belum kamu minum itu kayak dicekek tu es terus diginiin kan iya ini di seger1 tetanya gak pernah coba beda mas topah minuman hotel bintang lima mas topah monggo mas hegi mas tama lagi bisnis lagi bro Oh itu Mas Tama meeting ini gelasnya ini Mas Tapa Mas Tapa sekalanya SD emang langsung pakai sejutan sebanyak itu Mas belas ini banyak banget tuh gulanya Mas Tapa ini gulanya bisa ngeri-ngeri Mas Tapa ma minum es teh bintang lima ayo Mas Tapa diminum Mas Tapa enggak usah lama-lama Mas Tapa langsung diseruput itu gulanya kok gulanya di dalam sini loh ini namanya ST bintang lima Hai kacau-kacau-kacau topapeno Gunung Kidul tapi Livy aku ngerasain tour ini Livy ya tour ini itu membuat moodku tuh buspak buspak gitu betul naik turun aku tiap show terus besoknya selesai kayak hari ini ya misal minggu so Senen itu kayak tinggi banget loh perbedaan moodnya bukan minggunya pas so itu seneng banget karena banyak orang seriuh no rame gitu Senennya selalu drop mood ya karena kayak kesepian tiba-tiba kosong gitu hampa ya kan karena suka keramean ya ya karena suka keramean dari dulu suka kalau kalau I personally jujur kayak abis event-event social gitu ya ketemu banyak orang terus banyak yang mau ngajak ayo soto orang yang ngacau ngawur tapi tak akhirnya kamu selamat dihidupi kalau kebanyakan yang ngajak foto kayak kemarin kan dituruh ayo naik on stage habis itu banyak banget yang ngajak ayo foto dikepung kamu terus pas air turun padahal kan backstage kan restricted kan sudah nggak boleh masukkan orang orang banyak yang masuk ya nah sebenarnya aku kurang suka sama orang yang kayak nggak ikutin peraturan orang yang ngaco ngawur tapi tak akhirnya kamu selamat dijagain akhirnya ya ayo foto sisanya nanya udah foto monopax belum udah izin belum semangat di depan kalau misalnya udah boleh ya nggak apa-apa gitu kan terus ayo diselamatin sama kru yuk pada bilang kayak udah nggak apa-apa si Livi lagi selubuk katanya kasihan bro kalau diajak foto itu bro capek soalnya dia barusan dari Jakarta belum istirahat langsung ke venue nonton terus belum istirahat belum naruh barang gitu kasihan aku suka-suka aja kalau orang yang ini beli karya kalau tiba-tiba ketemu di jalan diajak foto kadang ya wes lah biye resiko bi resiko famous weee kiki 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 kapa itu apa? ini corn soup corn soup itu apa? soup jagung soup jagung? weh 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 ngeri makananmu aneh-aneh gitu ya coba rasakan makannya gimana? enak enak ya? coba gak? ini di Australia ada? ini di Australia dijual dijual? kamu di Australia makananmu begini semua? yuk kita makannya western nice western nice? gendeng 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 gendang 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 jadi kalau aku ketemu ginian di Australia as long banget kalau ketemu nasi goreng? ini nasi goreng mas soalnya kamu jarang ketemu makanan Indonesia? iya 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 ada cuma kayak kalau misalnya lagi di masket namanya apa itu? itu area di Australia itu area Indo jadi banyak area Indo berarti kalau di masket itu bahasa Indonesia? nggak bisa tergantung sih kalau misalnya pekerjanya bukan orang Indonesia nggak mungkin bisa kalau di Australia kamu tahunya itu orang Indonesia atau bukan dari mananya? dari mana? dari? baunya? enggak baunya bau rupiah dari mukanya? oh mukanya? kenapa mukanya? mukanya tuh kelihatan aja gitu pak indonesia banget nggak? muka-muka apa? mukanya Chinese Indo biasanya iya tau? oh orang Chinese Indo yang di sana kalau misalnya orang yang kayak Indo dengan Indo aku belum ketemu sih di sana jarang ya? jarang kalau Chinese Indo kelihatan? iya kalau Chinese Indo aku udah tau kan pakai pakai kaos kalau cewek yang channel iya gitu gitu-gitu oh iya jawa kayak gitu ha? jawa yang Chinese Indo pakai channel channel ceweknya pakai channel oh enggak Hermes gitu lihat aja sih mukanya biasanya cewek-cewek Chinese Indo tuh ya kalau misalnya i liat sukanya pakai baju oversize oh iya jawa pendek tapi kadang mereka kalau lihat i mereka tuh nggak tahu i itu orang Indo kecuali mereka tahu YouTube channel i gitu soalnya kan katanya mukanya Taiwan banget Taiwan si paling Taiwan Taiwan banget kamu emang kacau enggak i pernah di Australia diajak ngomong bahasa Korea pernah? di Australia siapa yang ngajak ngomong? emm.. i ke Korea Town nggak Korea Town sih tapi di bagian Asian gitu jadi i kan kerja di Korean restaurant pelayan kamu? i pelayan sempet i pelayan buat restoran Korea makanya mereka pikir i orang Korea berapa lama kamu? dua hari gak kuat melayani orang kamu pernah aku dulu sempet kerja di Markobar Martabak Kota Barat itu punyanya Gibran Raka Booming itu lama iya mas tahu kamu itu sempat meledak dulu Markobar awal-awalnya viral kayak apa namanya es Milo Kepal Kepal Milo Markobar gitu rame yang ngantri aku yang bagian ini bikin adonan terus noping noping dikasih nutella seres terus coklat oval tim bisa kalau i tuh kerjanya waktu itu di Shirti gila bikin boba oh kamu bikin boba dua hari i kerja di Shirti terus dua hari eh tiga hari kerja di Arison itu yang Korean bar gitu hmm keren 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 prosesmu lumayan cepet-cepet ya soalnya empat hari kerja dua hari udah resign enggak soalnya kamu gak butuh duitnya ya itu butuh pengalamannya ya butuh juga lah duitnya butuh soalnya di Aussie kan ayah dikasih ayah gak pake duit sendiri jadi disana itu my parents yang kasih ayah uang terus uangnya tuh limited banget berapa uang sakomo di Australia per bulan hmm tiga ribu dolar berapa itu itu dikit sih kayak kayaknya kualitasnya 30 juta deh sebulan tapi itu dikit karena kita tinggalnya di Australia loh Australia berapa ano apa makanan paling murah di Australia aja 100 ribu 100 ribu rupiah 10 dolar itu aja porsi kecil berarti kalau 30 dolar 30 kali makan eh 300 kali makan jadi kalau misalnya makannya tiga kali sehari itu kan udah 30 dolar kalau misalnya itu aja itu kalau ngirit ya ya berarti tiga kali aja makan sushi misalnya buat seminggu itu udah berapa ya itu belum belanjamu belum belanja belum rent apa itu sewa kalau sewa kan bayarnya per minggu sewa mobil motor tekisi siapa nak masuk amat seberapa itu tapi gaya enam mulai hih ini sop buntut kaya mas? matur suun weh 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 mas Tama makannya mie goreng kok kalian semua dikasih itu sih krupuk? ya Allah masya Allah siapa yang mau sop buntut yuk sini sini matur suun matur suun matur suun mas Tama makan apa? soto weh soto krupuk kok ini emping lebih enak ini mpenglinjo kamu pernah nyopain mpenglinjo ibu susan ibu susan dro udah kenal lah nama ibu susan ibu susan adalah orang yang membuat livi seperti ini aku vlogger mandiri vlogger mandiri vlogger mandiri nah ini kita sendiri sendiri tapi dulu lor sendoknya ini sendoknya tidak ada emang kita pakai tangan konser tidak diambilin sampai belum ada sendok mas belum ada sendoknya siap matur suun stik stikmu belum datang kamu pesen apa? stik drum yaa komedi capek Renata Renata aku udah 22 menit loh ini sumpah? 22 menit oh iya jadi apa? langsung upload 22 menit kita belum podcast tau ayo podcast habis ini ngobrol ngobrol kamu siapin pertanyaan disitu UNA 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 gas ayo gas aku sehat walaaf ya ruangannya bagus gak? ada imlek-imleknya di kamar restoran imlek aduh HPnya di atas lagi tapi benar buat UNA HPnya di atas kayak gini gue udah kelar yuk bikin UNA yuk ini 2-5 menit nih apa? sebenarnya pengen challenge sih sama Sinopek challenge apa? jangan nyari lucu kita nyari seru vlog kalo lucu itu 5 menitnya mati kita kalau seru bisa roll terus maksud ayo yang lucu bikin kita ngakak seru bener ya ngalir aja Q&A belum bang kamu coba jadi host aku jadi narasumber kamu nanya-nanya ya narasumber itu apa ya by the way? orang yang jawab-jawab yang kamu undang kamu kayak om Demi to Marco aku jadi Lipi ayo bisa gak ya jadi host latihan sebelum kami dapat program latihan dulu di vlog sendiri tolong untuk editor Livi nantinya orang dulu MC kan? gak usah di edit VJ apa? di event organizer jadi VJ apa VJ? kayak video itu apa ya? kayak asistennya MC itu loh oh road man bukan road man bawahnya itu MC kan? ya pokoknya mirip-mirip MC lah kerjaannya cuman aja cuma kerja sebulan gak kuat lah kerjamu banyak yang cepet-cepet ya gak kuatan kamu kerja iya kamu tuh bukan tipe orang bukan tipe pelayan kamu tipe yang dilayani queen kamu setara dilayani gak bisa kamu melayani orang ajudan gak bisa kamu awalnya pikir aku gak butuh asisten tapi sekarang kayak udah ada asisten udah enak hidup aja enak dilayani terus ratu gak kamu Sarah? mau selesai keramas dikeringin rambutnya loh? selesai keramas dikeringin? terus dia catokin ke aibusku jadi rambutnya selalu on point sampai rambut-rambut yoh justru paling penting rambut kalo dia gak bisa nyatok gak jadi asistennya wih 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 Sarah jadi asisten Livi harus bisa nyatok iya betul berarti sekarang apa-apa yang ngurusin mas Egi ngantiin popok juga mas Egi iya betul iya kata Livi mas Egi kalo saya pakein popok iya iya dipakein popok iya enak kan gak pake popok sekarang iya udah gede udah gede orang sampai tanya nih popok gak kuat tau iya mau makan-makan ayo kita makan dulu selesai 25 menit dolar hijau semua es sampur saya datang lor Masya Allah ini isinya kamu pengen es sampur Mas Egi enak pasti gak abis main ini oh yang Renata tau kamu anu anu perutmu diistirahatkan dulu abis itu disikat enak kenapa sawwoker lagi sawwoker gak gua bicara lu antisipasi masya Allah makanan dan minuman hotel bintang 5 ayo kita makan enak 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 semoga kamu sehat gak mau, ngomong aja sendiri semoga kamu sehat ya sehingga cia yoon cia yoon potong-potong sendiri masik yuk, kita mau konten keras dia ke asistennya dipukul-pukul orang biar tau ini kelakuanmu petinju dia mau podcast podcast uh maksapa amit maksapa nyilih kawas aduh seratus tujuh puluhan yuk mana kameramu dimana kita setup setup di setup dimana ini bagus nih backgroundnya kayu enggak dimana 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 ikut ke aku kita mau Q&A lor apa kenapa enggak rumah enggak rumah disini yang jual rokok dimana mas ya di lobi mana ada oh di lobi ada oh sampein ke lobi ada samporna wak ada ada samporna 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 2 samporna mil 20 2 berarti 120 kita semua bakalan mati livi enggak tahu kapan kita akan mati rokok tidak akan membuat kita mati yang membuat kita mati adalah stres kuat by mas tamat 2022 waduh waduh ayo kamu lama waduh ngapain ngomong ngaca biar apa biar santai ini sampai kita training sama bapak pusing kepalaku ayo medok-medok enggak bisa ayo set up